Halo teman-teman, selamat datang kembali di Putri Isti Channel Halo teman-teman, gimana kabarnya nih? Semoga dalam keadaan sehat-sehat saja ya, dimanapun teman-teman berada Oke teman-teman, di video kali ini aku mau kasih tutorial Nah, kemarin kan ada tutorial cara menggandakan skateboard Dan cara menggandakan jepit rambut atau topi Pokoknya yang dipakai di kepala ya teman-teman bisa digandakan Nah, bagi teman-teman yang belum nonton videoku yang tentang menggandakan barang Silahkan nanti ditonton ya Tapi sekarang aku mau kasih tutorial dan ini lengkap sekali nih teman-teman Bagaimana cara menggandakan satu set kostum dari kepala sampai ujung kaki Wow, Kak Putri emang bisa? Bisa dong teman-teman Pokoknya nanti cobain caraku ini sebelum bagnya itu diperbaiki Atau sebelum bagnya ini hilang ya teman-teman Tapi aku peringatin lagi ya teman-teman yang suka bilang Ah, Kak Putri bohong, Kak Putri bohong Ini nggak bisa Tolong lihat caranya sedetail mungkin ya teman-teman Jika di komentarku ini ada yang berhasil Berarti teman-teman yang nggak bisa Jadi jangan komentar bohong-bohong lagi ya teman-teman Karena ini booknya juga udah real nih Oke dan sebelum lanjut Ayo yang belum subscribe silahkan subscribe dulu ya teman-teman Dan jangan lupa like videonya Terima kasih Dan nanti jika ada yang berhasil silahkan tulis di kolom komentar ya Oke dan sekarang Untuk yang pertama tutorialnya adalah Yang pertama kita akan menuju ke toko skateboard Karena kita menggunakan skateboard nih teman-teman Dan inilah dia skateboardnya ya teman-teman Aku akan ambil skateboard ini Dan aku akan menuju ke tempat panggung Oke langkah yang kedua kita ke tempat panggung ya teman-teman Pertama taruh skateboardnya di tempat itu ya teman-teman Lalu kita naikin Setelah itu kita tutup dan ganti panggung yang kapal nih teman-teman Oke setelah ganti panggung yang kapal Nah kita buka Kita buka handphone Klik karakter kita Nah di klik jadi hilang kan teman-teman Oke Nah setelah itu tutup handphonenya Setelah ditutup handphonenya Kita kembali lagi ke panggung awal Kita buka lagi handphonenya Keluarkan karakternya Geser ke sini nih teman-teman Setelah itu buka handphonenya Keluarkan karakternya lagi Oke seperti itulah caranya Kita lihat karakternya apakah muncul double nih Nah itulah dia sudah muncul double Itu artinya berhasil Jika gak muncul double berarti gak berhasil ya teman-teman Nah ini jika dihilangkan keluar lagi Ini berarti sudah berhasil Karena kita bisa membuat karakternya ini double Dan setelah itu Dan setelah itu Kita gantikan bajunya Maka kostum itu bakal jadi milik kita lagi Dan ku punya kostum double nih teman-teman Jadi teman-teman jika punya baju kesayangan Silahkan diduplikat disini Sebelum bagnya diperbaiki ya teman-teman Dan ini ku akan mencoba Ini ku akan keluar dari tempat ini ya teman-teman Dan kita masuk lagi Oke ku akan keluar dulu Kita lihat Apakah karakternya ini hilang Sesuai dengan yang ku katakan tadi Oke kita back dulu ya teman-teman Kita keluar dari tempat ini Dan setelah itu kita masuk lagi Kita lihat Lihatlah karakternya yang tadi itu hilang nih teman-teman Jadi ini gak bisa untuk menduplikat karakter secara permanen Jadi kita hanya bisa mengambil kostumnya saja Dari ujung rambut sampai ujung kaki Oke dan sekarang ku akan ulangi lagi caranya Dan ku akan ambil kostum kesayanganku ini Oke taruh skitnya disini Setelah itu kita ganti panggungnya ke panggung yang kapal Setelah itu kita buka handphone Dan kita klik karakternya supaya menghilang Setelah itu tutup handphone dan ganti panggungnya seperti tadi Nah masuk ke handphone lagi Terus klik karakternya Nah karakternya taruh disini Setelah itu buka handphonenya lagi Dan keluarkan karakternya Yee berhasil kan gampang sekali nih teman-teman Jadi jika teman-teman Pengen menggandakan baju kesayangan teman-teman Silahkan langsung ya teman-teman Sebelum bagnya menghilang Kalau menghilang berarti udah gak bisa ya teman-teman Oke dan sekarang ku akan gantikan Baju ini Jadi kita harus menyiapkan baju ganti dulu nih teman-teman Tapi kita ambil disini juga ada nih teman-teman Nah disini ada baju-baju ya teman-teman Dan kita bisa menggantikannya Tapi aku gak tau ini setelah karakternya hilang Apakah baju ini juga bakal hilang Oke aku akan gantikan Yee akhirnya kostumku bisa double nih teman-teman Oke untuk jepitnya juga aku akan ambil Nah ini yang susah ini yang ambil headset yang ada di leher ya teman-teman Oke ini sarung tangannya Kita klik saja emotnya Terus lanjut lagi Nah ini jepitnya Oke ini untuk headset yang ada di leher ini susah ya Seharusnya kita harus menyiapkan headset yang lainnya Supaya kita bisa menggantikan headset yang ada di lehernya nih teman-teman Nanti kita cari ya Pokoknya teman-teman tonton sampai selesai Supaya teman-teman paham Nah aku cari disini ternyata gak ada nih teman-teman Jadi aku akan cari untuk pengganti headset yang ada di leher Dan aku ambil sepatunya dulu Nah ternyata ada yang bawa sepatu nih teman-teman Pas sekali Oke untuk menggantikan sepatu yang ini Karena aku juga suka sepatu yang pink ini nih teman-teman Ini adalah hadiah dari kode Nah untuk kostum-kostum yang langka itu adalah Yang dari hadiah kode promo ya teman-teman Teman-teman bisa menduplikat kostum-kostum dari kode promo itu Supaya bisa double Dan kita coba kita keluar dari sini ya teman-teman Apakah kostumnya ini hilang Oke aku akan keluar dari sini Terus masuk lagi nih teman-teman Dan kita lihat Jeng-jeng yang hilang adalah orangnya ya Karakternya untuk kostumnya ini gak hilang Jadi ini kostumnya ini kita dapatkan double permanent Jadi gak bakal hilang nih teman-teman untuk kostumnya Oke dan sekarang aku mau menduplikat lagi nih teman-teman Masih dengan baju skateboard yang kemarin Kan dapat tiga Nah sekarang sekali lagi ya aku akan menduplikat Supaya teman-teman lebih paham caranya ya Tapi sebelum itu aku akan menyiapkan baju gantinya Terutama menyiapkan headset lehernya Headset yang di leher itu bisa juga dengan bantal leher Nanti kita gantikan dengan bantal leher Tapi Kak Putri Bantal lehernya itu ada di mana? Tenang saja Nanti kita cari ya teman-teman Dan yang kedua Aku akan menduplikat kostum ini nih teman-teman Tapi khusus sepatu rodanya Ini gak bisa diduplikat Karena apa? Karena sepatu roda ini gak bisa naik ke atas skateboard nih teman-teman Jadi gak bisa Oke dan yuk langsung saja aku akan menyiapkan kostum gantinya dulu ya Nah kostum gantinya aku taruh di tas ini Kita ambil baju-baju Nah ini tas untuk cadangan ya teman-teman Oke dan setelah itu kita menuju ke stasiun Nah di stasiun ini ada bantal leher Kita ambil dan untuk menggantikan headset lehernya ya teman-teman Nah inilah dia bantal lehernya disini ya teman-teman Kita ambil dan kita kembali lagi ke panggung yang tadi Oke teman-teman dan caranya sama ya Taruh skate disana Oke ini harus melampaui garis pink ya teman-teman skateboardnya Tapi aku lebih suka pakai karakter yang kecil ya Daripada yang besar itu agak-agak ke atas nih Oke kita gantikan dengan sepatu yang biasa dulu nih sepatu rodanya Oke kita taruh karakternya di atas skateboard itu Setelah itu kita ganti panggungnya ke panggung yang kapal Dan setelah itu kita buka handphone klik karakter kita Nah ini supaya hilang dulu ya teman-teman Setelah itu ganti panggung yang awal Nah yang ini dan keluarkan karakternya Nah kita taruh disini nih teman-teman Kuncinya taruh disitu Setelah itu kita keluarkan karakter lagi Kita klik karakternya maka sudah jadi double Dan setelah itu Nah ini udah berhasil Kita tinggal menggantikan bajunya ya teman-teman Ingat yang digantikan yang ini nih teman-teman Yang tadi naik skateboard ya teman-teman Karena itu yang bakal hilang Oke kita gantikan Nah inilah dia Headset lehernya sudah digantikan Terus gantikan bajunya Oke lanjut lagi Gantikan sepatunya nih Waduh ini lupa tadi gak bawa sepatu ya teman-teman Oke lah gak apa-apa Setelah itu kita ambil helm dan kaca matanya Nah selesai dan kita uji coba keluar dari panggung ini ya teman-teman Maka karakter yang duplikat tadi bakal hilang Tapi karakter yang asli masih ada Dan untuk baju-bajunya juga masih ada Oke kita keluar dulu ya teman-teman Nanti kita masuk lagi Oke keluar dulu terus masuk lagi ke panggung nih teman-teman Dan kita lihat Akhirnya kita bisa menduplikat Satu set kostumnya ya teman-teman Jadi teman-teman bisa menduplikat Baju apapun Baju kesayangan teman-teman Dan intinya adalah Skateboardnya itu harus melampaui garis pink ya teman-teman Yang ada di dalam layar itu Dan lebih gampang lagi teman-teman Pakai karakter yang agak kecil yang seperti ku ini Oke teman-teman itulah dia caranya Jika teman-teman berhasil Ayo nanti kembali lagi ke videoku Dan tulis di kolom komentar Kak Putri ku berhasil nih Wah mantap sekali Yang belum berhasil Ingat jangan bilang bohong ya Karena ini ku juga sudah kasih buktinya nih Dan tutornya Oke dan dicoba lagi Bagi teman-teman yang belum berhasil Dan ayo cepetan Dan semoga bugnya belum diperbaiki ya Selama bugnya belum diperbaiki Maka bug ini masih tetap bisa Oke teman-teman itulah dia videoku untuk hari ini Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton sampai selesai Terima kasih yang sudah like, subscribe, komen, share Dan jangan lupa follow instagramku Yeteh Putri Isti Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Bye Bye Sub indo by broth3rmax